Intro Salam, salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan oleh firman Tuhan, kita berdoa Allah Bapak yang di sorga kami bersyukur kepadamu di hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami Sehingga kami beribadah saat ini Ya Tuhan kami mau disapa oleh firmanmu Kami minta pertolonganmu melalui roh kudusmu Mengajari kami supaya kami bisa mengerti firmanmu Dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian HKBP Selasa 10 Agustus 2021 Dari Masmur pasal 17 ayat 5 Langkahku tetap mengikuti jejakmu Kakihku tidak goyang Saya diihutihuk lakalakaku doa kabogasmu Dan maoraor pangalakaku Demikianlah kebenaran firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Perjalanan hidup setiap orang Tidak terlepas dari geluh, kesak, kesusahan, dan kesedihan Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini Membuat banyak orang kehilangan rasa aman Kekuatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan Khawatir akan hari esok gelisah karena tidak tahu Kapan pandemi COVID-19 ini berakhir Dan juga ketakutan ketika mendengar berita Bahwa maraknya kejahatan terjadi di mana-mana Bisa jadi ada hubungan yang erat Antara sulitnya situasi saat ini Dengan keberadaan orang-orang Yang dihalalkan segala cara Demi mendapatkan sesuatu Alah hasil bukan cuma COVID-19 Yang ditakutkan saat ini Tetapi juga kejahatan yang bisa saja Menjadikan kita korbannya Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman Dan ketenangan ketika ada situasi dalam hidup Yang merampas rasa aman Dan membuat kita khawatir berlebihan Sehingga geluh kesah selalu menghantui kehidupan kita Kepada siapa kita mengadu Dan kemana kita membawa geluh Kesah Kita Saudara-saudara Dalam natsini pada hari ini Raja Daud mengalami geluh kesah Karena tidak menjamin keselamatan Hidupan Hidupnya Dituduh Dituduh Olem si musuhnya Telah melakukan kejahatan Dituduh Yang Yang tidak Melakukan apa yang dia berbuat Tuduhan yang tidak benar Membuat dirinya terpojok Dan juga Mempermalukan dan merasa Nama baiknya Rusak Daud amat sedih Dan bergumul dengan situasi yang dialaminya Daud menyadari bahwa Tuhan Satu-satunya sebagai alamat yang tepat Untuk menyampaikan geluh kesahnya Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus Dan tetap Berjalan pada ketetapan yang Tuhan buat dalam hidupnya Makanya dia mengatakan Langkahku tetap mengikut jejakmu Sehingga Kakiku tidak goyang Saat dia merasa tidak nyaman Lalu dia mengatakan Langkahku tetap mengikut jejakmu Kakiku tidak goyang Daud tahu pasti Bahwa jika ia hidup menurut petunjuk Tuhan Kakinya tidak akan terpeleset Atau terjebak pada masalah-masalah Dan juga langkah yang salah Itulah Keyakinan Daud pada Tuhan Lalu bagaimana Dengan perjalanan hidup kita sekarang ini Barangkali dalam kelukesah kita Kita merasa takut Gelisah Di tengah situasi saat ini Mari kita belajar dari kehidupan Daud Yang selalu Yang selalu Arahkan Matanya Hatinya kepada Tuhan Dan selalu mengikut jejak Tuhan Kita pun kalau kita menuruti Perintah Tuhan Pasti kita menemukan Kedamaian Dan Perlindungan Penyertaannya dalam kehidupan kita Sehingga kita akan nyaman Sehingga kita akan nyaman Tuhan Yang tidak akan pernah membiarkan kaki kita Goyang Tuhan yang tidak akan pernah terlelap Tuhan yang akan menjaga nyawa kita Bukan hanya saat ini Bahkan selama-lamanya Penyertaan Tuhan tetap nyata Karena dia sudah menjamin kehidupan Kekal Ketika kita Menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan Kita pasti merasakan kedamaian Dan merasakan ketenangan Tuhan adalah Penolong Dan penjaga yang paling hebat Tuhan bukanlah CCTV yang hanya Menangkap gambar Ketika kita dalam bahaya Namun Tidak dapat Berbuat Apa-apa Tuhan tidak seperti Sampam yang Mungkin tidak akan mampu Melawan perampuk Bersenjata Yang berjumlah Lebih banyak Tuhan juga tidak Seperti Alaran Yang hanya memberikan Peringatan Tetapi tidak dapat Memberikan pertolongan Untuk itu Marilah kita hidup Di jalan Tuhan Serta Berjalan Mengikuti Jejak kakinya Hanya di dalam Tuhan Ada pertolongan Tuhan adalah Pribadi Yang bisa Menjamin Keselamatan Kita Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak yang di sorga Untuk firmanmu yang kami dengarkan Berkati firmanmu Berikan kami kemampuan Serta Menghidupinya Setiap hari Pada hari ini Pimpinlah Dan Tuntunlah kami Supaya Mengikuti Jejakmu Ya Tuhan Engkau lah yang Senantiasa Menjaga kehidupan kami Dan mencukupkan Apa yang menjadi Kebutuhan kami Di sepanjang Hari ini Ya Bapak Kami bawakan juga Saudara-saudara kami Yang sakit Di rumah Atau di rumah sakit Berkati Makanan dan minuman Untuk kesembuhan Dan juga Saudara-saudara kami Yang sedang Berduka cita Tuhan lah Yang memberikan Penghiburan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Amin Anugrah Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan persekutuan Roh Kudus Menyertai kita Sekalian Amin Selamat Beraktifitas Di sepanjang Hari ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Shalom